PANDUAN IBADAH ONLINE GBIB IMANUEL BEKASI PERSIAPAN SARANA IBADAH Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel youtube GPIB IMANUEL BEKASI DIGI IMANUEL TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB IMANUEL BEKASI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang kekasih, hidup adalah anugerah dari Sang Maha Kuasa. Jalani dan isilah hidup kita dengan kasih Allah, agar dunia merasakan sukacita surgawi. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, baik pertama, empat, dan selanjutnya. kami puji dengan Rian. Jemaat diundang berdiri, kami puji dengan Rian. Jika kita ada yang besar, Bagaimana menerima saya, hati kami pun akan Keputus dan berikutnya, kami tidak akan menyenangkan Tuhan bersuka yang ada di kisahku berurau Mari kita pun memuji doa, suara bangunan Keputus dan berikutnya, kami tidak akan menyenangkan Terima kasih, mari kita satu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapak yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena dari kehari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami Dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga disini Untuk menghayati persebutuhan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian Doa dan penegarkan firmanmu Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan Serta karniakan roh kudusmu Untuk mengerapi kami semua Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Jemaat dikisahkan duduk Kita menguji lagi dari kidung jemaat 57 bayat pertama Yesus lihat umatmu Yesus lihat umatmu Yang mendalam bakal berfirman Amin Just berupa heldurteh kadan Yesus masukannya Atut lemam Amin Malam Kam Pas Pers Tuhan Sampai Astaga Tuhan Amin Kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan Mari berdoa Ya Kristus berfirmanlah kepada kami Dan karuniakanlah roh kudus Untuk menuntun kami melakukan Dan bersaksi tentang kebaikan kasihmu Kepada dunia Amin Jemaah Tuhan marilah berdiri Untuk mendengar firman Tuhan Yang akan dibacakan dari perjanjian lama Kitab ulangan Fatsal 20 Pada ayatnya yang kelima sampai dengan sembilan Kitab ulangan Fatsal 20 Pada ayatnya yang kelima sampai dengan sembilan Yang menyatakan Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru Tetapi belum menempatinya Ia boleh pergi pulang ke rumahnya Supaya jangan ia mati dalam pertempuran Dan orang lain yang menempatinya Dan siapa yang telah menempatkan Tetapi belum mengecap hasilnya Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya Supaya jangan ia mati dalam pertempuran Dan orang lain mengecap hasilnya Lagi para pengatur pasukan itu Harus berbicara kepada tentara demikian Siapa takut dan lemah hati Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya Supaya hati saudara-saudaranya Jangan tawar seperti hatinya Apabila para pengatur pasukan Selesai berbicara kepada tentara Maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan Untuk mengepalai tentara Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang Yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Silahkan duduk Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu Adik-adik Puji dan syukur Tuhan menjaga kita semua Kita sudah berada Di akhir bulan September Ada yang merasakan September ceria Ada yang kelabu Namun dalam kondisi masing-masing Nyatanya kita tetap dipelihara oleh Tuhan Yang mengasihi kita Saudara-saudara Bacaan kita berisi Perkataan Musa Ketika orang-orang Israel berkemah Di sisi timur sungai Di sisi timur sungai Jordan Serta bersiap-siap memasuki tanah Kanaan Umat Israel Umat Israel harus mempersiapkan diri Begitu rupa Baik secara fisik Maupun secara mental Kenapa? Karena mereka akan memasuki suatu tempat yang baru Mereka berada di satu situasi Yang tidak berbeda Yang maksud saya Yang sangat berbeda Dengan rutinitas Sebagaimana biasanya Kita membaca tadi Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku Kalau kita perhatikan Fatsal 20 ini Di bawah judul Hukum Perang Dipaparkan dalam bacaan kita Bahwa mereka yang baru saja Mendirikan rumah Atau kebun anggur Atau yang baru bertunangan Tidak usah ikut pergi berperang Kenapa? Karena nanti mereka sulit berkonsentrasi Terhadap tugas-tugas mereka di medan perang Bagaimana mungkin mereka berperang Tapi pikiran mereka di rumah Pikiran mereka mengingat kebun anggur Pikiran mereka mengingat tunangan mereka Dan lain sebagainya Begitu juga Dengan orang yang lemah Yang takut Mereka tidak diizinkan Mereka tidak diizinkan ikut Karena apa? Karena mempengaruhi Semangat orang lain Kalau berani Itu akan juga mempengaruhi teman-teman rekan-rekannya Kalau punya semangat juga mempengaruhi Teman-temannya memasuki medan perang Menarik disini bahwa Dikatakan di ayat 3 Dengarlah hai orang Israel Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu Jangan lemah hatimu Janganlah takut Janganlah gentar Dan janganlah gemetar Karena mereka Berikutnya di ayat 4 Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu Untuk berperang bagimu Melawan musuhmu Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu Sudara-sudara Luar biasa Allah yang akan berperang Menaklukkan musuh-musuh Lalu mengapa umat harus terlibat? Mengapa harus ada tentara? Nah disinilah perbedaannya Allah berkarya Tetapi Allah juga Mau menggunakan umatnya Kata perang Dalam bahasa Ibrani Diterjemahkan dari kata Milkhamma Dari akar kata Lakham Artinya Berperang Dalam perjanjian lama Sejarah bangsa Israel Mulai dari penaklukan tanah kanaan Hingga masa pembuangan di Babel Ditandai dengan peperangan Dan itu dilakukan Atas izin Allah Sesungguhnya kekuatan Israel Tidak terletak pada angka Atau jumlah peserta perang Bukan juga bergantung pada keunggulan senjata Tetapi Karena Allah Allah lah yang menuntun bangsa Israel Keluar dari Mesir Dan Allah lah yang membawa Umat Israel Pada Kemenangan Apa yang kita baca dan dengar tadi Diumumkan Bahwa Segala hal Yang menyangkut Keberadaan Manusia itu Dipertimbangkan Betul Oleh Allah Mereka yang lemah Tidak usah ikut berperang Mereka yang baru menanam Pohon anggur Tidak usah Mereka yang baru membangun rumah Tidak boleh pergi Mereka yang bertunangan Tidak diizinkan juga pergi Itu berarti Kekasih-kekasih Tuhan Allah Memperhatikan Kebutuhan Umatnya Betul Mereka akan berperang Menaklukkan bangsa-bangsa lain Supaya mereka menduduki Tanah perjanjian Saat ini Saudara dan saya Sedang berperang Kita berperang Melawan COVID-19 Walaupun sudah Divaksin Kita tetap Harus Prokes Perang terhadap Berita-berita Tidak benar Perang terhadap Segala sesuatu Yang merusak Persekutuan Umat Tuhan Kenapa? Karena Allah Pemelihara Kehidupan Mengasihi Saudara Dan saya Serta Keluarga Kita Masing-masing Perang Melawan Kuasa Dosa Masih harus Kita hadapi Betapa sering Nurani Nurani kita Bergumul Batin kita Terjadi Peperangan Di dalamnya Antara Mengikut Kehendak Tuhan Atau Mengikut Keinginan Kita Sendiri Kalau Kalau kita Memberi diri Dipimpin Oleh Roh Tuhan Kalau kita Memberi diri Dituntun Oleh Allah Sendiri Maka Kita Belajar Mengendalikan Diri Kita Untuk Tidak Menuruti Hawa Nafsu Dan Pikiran-pikiran Kita Yang Bertentangan Dengan Kehendak Allah Saudara-saudaraku Tidak Mudah Kalau Menghadapi Musuh Terang-terangan Kita Bisa Atur Strategi Oh Ini Harus Begini Oh Ini Harus Begitu Tapi Perang Batin Tidak Mudah Kita Ingat Tuhan Yesus Ketika Dia Bergungul Di Taman Getsemani Dia Meminta Allah Kalau Boleh Cawan Ini Berlalu Daripadaku Namun Biarlah Kehendak Kehendak Bapak Yang Jadi Kita Semua Diperhadapkan Pada Situasi Situasi Yang rumit Dan Sulit Kita 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 Punya Keinginan Tetapi Seringkali Ada Hambatan Hambatan Sudaraku Jangan putus asa Bersandar Bersandar Bersandarlah Pada Allah Mohonlah Kekuatan Dari Tuhan Mintalah Hikmat Agar kita Mampu Berperang Di situasi Yang Tidak Mudah Ini Karena Kristus Panglima Kehidupan Kita Kristus Sudah Memenangkan Segala Sesuatunya Bagi Kita Berjalanlah Mengikuti Jejak Jejak Kristus Tuhan Menolong Dan Menyertai Setiap Kita Amin Mari Bersatu Dalam Permohonan Doa Syafaat Tuhan Yesus Yang Mahabaik Seberapa Kami Yang Pada Malam Hari Ini Boleh Mengambil Bagian Dalam Ibadah Keluarga Di Rumah Kami Masing-masing Kami Mengangkat Hati Penuh Dengan Syukur Untuk Rahmat Dan Kebaikan Tuhan Yang Menyertai Memelihara Memberkati Menolong Kami Sampai Saat Ini Tuhan Yesus Terima Kasih Tak Tak Terbilang Segala Kebaikan Tuhan Atas Hidup Kami Meskipun Kami Diperhadapkan Pada Berbagai Pergumulan Dan Persoalan Tapi Campur Tangan Tuhan Ketika Kami Berseru Memohon Pada Tuhan Tuhan Tidak Membiarkan Kami Malam Hari Ini Kami Kami Belajar Dari Firman Engkau Adalah Allah Pemelihara Kehidupan Tuhan Tolong Kami Menghadapi Berbagai Perang Dalam Hidup Kami Kami Sedang Melawan Kami Sedang Berperang Melawan COVID-19 Kami Sedang Berperang Melawan Berita Berita Tidak Benar Kami Berperang Melawan Mereka Yang Merusak Persekutuan Jemaat Mu Karena Itu Bapak Tolong Kami Agar Kami Dengar Dengaran Pada Suara Tuhan Berkati Firman Bagi Kami Sekalian Tuhan Dan Kami Berjalan Dalam Kebenaran Firman Mu Kami Berdoa Untuk Sudara-sudara Kami Yang Sedang Menderita Sakit Tak Putus-putusnya Kami Mohon Jamahan Kasih Kuasa Tuhan Bekerja Memulihkan Menyembuhkan Dan Di Dalam Kasih Karuniamu Kiranya Sudara-sudara Kami Semakin Sehat Kami Berdoa Untuk Keluarga Keluarga Yang Mengalami Tekanan Tekanan Berat Dalam Hidup Mereka Baik Secara Ekonomi Maupun Masalah-masalah Yang Tidak Terselesaikan Tuhan 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 Tenangkan Hati Pikiran Mereka Kuasai Dengan Roh Mu Yang Kudus Bantu Mereka Tuhan Sehingga Dalam Kasih Mu Mereka Mampu Menyelesaikan Segala Persoalan Mereka Terima Kasih Bapak Yang Mahabai Kami Berdoa Untuk Anak-anak Kami Yang Bergumul Dengan Pelajaran Pelajaran Jauhkan Mereka Dari Rasa Bosan Biarlah Mereka Tetap Semangat Khususnya Tuhan Anak-anak Kami Yang Sudah Mulai Belajar Secara Tatap Muka Berikan Mereka Sehat Tuhan Pagari Mereka Dengan Hikmat Mu Dan Dalam Pertolongan Tuhan Kiranya Anak-anak Maupun Cucu-cucu Kami Tetap Sehat Tuhan Yesus Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Sedang Mencari Pekerjaan Tuhan Buka Jalan Berikan Hikmat Kemampuan Jauhkan Mereka Dari Tindakan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Yesus Kami Berdoa Untuk Mereka Yang Mendambakan Pasangan Hidup Kasih Setiamu Kiranya Nyata Pada Waktunya Mereka Memperoleh Pasangan Hidup Yang Seiman Dan Setia Beriman Pada Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Kalau Nanti Kami Akan Beristirahat Tuhan Jaga Kami Dalam Istirahat Malam Ini Naungi Kami Dengan Damai Sejahteramu Dan Kami Nikmati Tidur Kami Dalam Penyertaan Tuhan Besok Pagi Kami Bangun Dengan Tubuh Yang Sehat Segar Untuk Kembali Beraktifitas Sebagaimana Biasa Terima Kasih Tuhan Yesus Ini Doa Kami Miringkan Telinga Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya memberi dengan penuh kasih dan hormat kepada Allah Sang Pemberi Berkat Masmur 50 ayat 23 menyatakan Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban Ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah Akan kuperlihatkan kepadanya Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui Koordinator Sektor Atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822-9968-8047 Atau melalui persembahan online dengan cara scan kris Kode yang tertera di slide Tata ibadah dan berita imanuel Dengan menggunakan HP atau gadget Langsung dari rumah Satu kris untuk satu nomor Rekening yakni dana pelayanan nomor rekening 0016241698 Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita Dan mengunduskan persembahan syukur kita kepadanya Jemaat memuji dari Kedung Jemaat 403 Baik pertama dan keempat Hujan berkatkan tercura dan apa yang seterusnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Suka rela ini, kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, harga berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaanmu. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus, Menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di sisa malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.